Iya Egan, kami juga mempunyai beberapa informasi terkait Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini. Diantaranya adalah polisi akan melakukan pendataan semua aset Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Diduga masih banyak ruangan rahasia di dalam Padepokan dan kediaman Dimas Kanjeng. Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang berlokasi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur, masih dijaga ketat polisi. Penyidik dari Poldai, Jawa Timur akan melakukan yaitu pendataan semua aset milik Padepokan, termasuk rumah Dimas Kanjeng. Diduga masih ada ruang rahasia di dalam rumah maupun Padepokan miliknya. Sementara itu puluhan pengikut Dimas Kanjeng masih bertahan di tenda-tenda yang berada di sisi selatan Padepokan. Tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan pasca penangkapan terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Tidak banyak santrinya katanya kalau berkaya arah sini. Percaya apa yang Mbak ketahui? Kenapa? Percaya apa yang Mbak ketahui? Mbak saya tidak percaya. Tapi dari orang-orang didengar di Youtube juga lihat dari dulu sudah. Kalau di Youtube, banyak santrinya. Ya sepertahankan Mbak apa sih? Di dalamnya kegiatannya apa? Kenapa Pak? Di dalam kegiatannya apa kalau setahun Mbak? Sementara di Surabaya, Jawa Timur.